Assalamualaikum, balik lagi di Riazi Channel Kali ini aku bikin bolu yang super lembut dan enak sekali Pakai 3 telur saja Nah bagi yang mau tau resepnya, ditonton terus ya Videonya sampai habis Langkah pertama kita siapkan bahan keringnya Disini ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram Terus ditambah setengah sendok teh baking powder 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 1 sendok makan susu bubuk Ini kita aduk sampai rata Setelah rata, kita sisihkan dulu Lalu di wadah yang cukup besar, kita pecahkan 3 butir telur Tambahkan dengan 130 gram gula pasir Lalu 1 sendok TSP Bisa pakai ovalet atau TBM ya Nah ini kita kocok sampai putih, kental dan berjejak Kurang lebih 8 menit Nah sekarang adonannya sudah berjejak dan kental Kita matikan mixernya Lalu tambahkan dengan campuran tepung terigu tadi Sambil kita ayak Dimasukkan secara bertahap ya Ini saya masukkan 2 kali, 2 tahap Lalu ini saya aduk balik dengan spatula sampai rata Terus kita habiskan tepungnya Kita masukkan semua sambil diayak juga Lalu kita aduk kembali sampai rata Nah kemudian masukkan margarin cair sebanyak 150 gram Ini margarin cairnya sudah suhu ruang ya, sudah dingin Lalu kita aduk balik lagi sampai benar-benar rata Disini aku ada loyang ukuran 20 cm Yang sudah diolesi dengan margarin Dan ditaburi tepung terigu Kita tuang adonannya Lalu kita sisikan Sisakan sedikit Sekitar 4 sendok atau 5 sendok makan Buat dikasih coklat bubuk Nah sisanya ini kita tambahin coklat bubuk Sebanyak 1 sendok makan Terus kita aduk-aduk sampai rata Kemudian adonan coklatnya Kita taruh di atas adonan putih Atau bisa juga ditaruh di bagian tengah ya Lalu kita bentuk hiasan sesuai selera Nah setelah selesai Kita panggang suhu 170 derajat celcius Kurang lebih 35 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Nah ini sudah matang Langsung kita balik panas-panas Ini langsung saya balik Hati-hati ya Ini panas banget Nah inilah hasil bolunya Sangat mulus sekali ya teman-teman Ini juga lembut banget Dan pastinya enak Gak seret sama sekali ya Waktu dimakan Sekarang langsung saya potong-potong Kalian bisa lihat ya Ini teksturnya sangat lembut banget Nah kalian harus coba nih resepnya di rumah Terus kalau udah dicoba Jangan lupa kasih komen ya Nanti di bawah Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa dukungannya ya Dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax